Anda kembali di kabar pagi pemirsa di segmen ini kami akan menghadirkan kabar-kabar terkini dari Biro-Biro Tihuan di daerah. Kita bergabung bersama Goldi Gumilang dari Tihuan Biro Surabaya dan Nofria Fandi dari Tihuan Biro Medan. Terlebih dahulu kita ke Surabaya bersama dengan Goldi. Selamat pagi Goldi, ada informasi penting apa yang Anda sampaikan pada pagi hari ini? Selamat pagi Andi Kumala dan juga pemirsa hari ini dari Tihuan Biro Surabaya. Kami akan memberikan dua informasi terbaru dan tentu menarik dari wilayah kami. Kita awali dari informasi pertama, pemirsa. Sidang perdana kasus pembunuhan wartawan media online digelar di pengadilan negeri Jombang, Jawa Timur. Pelaku didakwa dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dalam sidang perdana, terdakwa dihadirkan secara virtual. Dalam dakwaannya, Jaksa menyebut pelaku menembak korban dengan senapan angin dan memungkul korban dengan palu. Akibat perbuatannya, Jaksa mendakwa terdakwa dengan tiga pasal diantaranya pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sidang akan kembali dilanjutkan pada 9 Januari mendatang dengan menghadirkan saksi-saksi. Kita ke informasi selanjutnya, Andi Kumala dan juga pemirsa dari Surabaya, Jawa Timur. 16.000 jemaat Kristiani menghadiri perayaan Natal Nasional 2023 yang digelar di Hall Gereja Betani di Jalan Nginden Intan Timur, Surabaya, Jawa Timur. Acara ini juga dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Selain Presiden, beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju juga ikut hadir, diantaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Kominfo Budi Arief, dan Menteri Agama Yakut Kolel Humes, serta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Di tengah belasan ribu jemaat, Presiden Jokowi Dodo memberikan sambutan perayaan Natal Nasional. Jokowi meminta kepada para jemaat Kristiani untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, meskipun sebentar lagi akan digelar pemilu dan pilpres di 2024, di mana terjadi perbedaan pilihan dalam masyarakat. Itu tadi Andi Kumala, dua informasi dari wilayah Jawa Timur Bali. Kami kembalikan ke Andi Kumala di studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang dari Biro Surabaya. Baik, terima kasih.